Bun? Bunda? Siapa yang mau tanya lagi nih? Silahkan. Bang Melky. Wajahnya penuh pertanyaan kayaknya nih. Namun baper banyak pertanyaan. Bun, Bun, Bang Melky. Baper bang. Kalau tadi gantian, kalau tadi bundanya bilang disuruh sama suaminya. Sekarang suaminya yang kayak gitu pengen dimerahin rambutnya. Oh suaminya yang banyak gaya? Banyak gaya. Pake celana diketat-ketatin. Gimana? Oh celana pensil. Itu gimana ya bunda, gimana ya Bang Melky, boleh gak itu? Ini suaminya berarti, Teng. Pensil pokoknya buat nulis ya? Iya ada, ada bunda celana ini. Saya juga bingung kalau ngeliat celana pensil, masuknya gimana? Kaki kan ketek banget tuh. Ya Allah ini gak laki gak perempuan. Padahal kita kalau di jalan ngeliat ibu-ibu naik motor. Pake lejing. Itu orang tuh kapanya pahanya ngejerit. Awww. Setet banget ya. Baik ya. Kayal se-innallah halayan zuru'illah suwarikum. Walayan zuru'illah amualikum. Allah tuh gak ngeliat kepada hartamu. Tidak melihat kepada rupamu. Tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kita. Laki-laki berhias? Boleh. Bahkan ada adabnya. Imam Ghazali mengatakan adabnya laki-laki yang pertama. Ya mandi. Ya bersiwak. Ya apalagi ketika mau melaksanakan sholat jumat. Wah kukuhnya mesti dipersihin. Tapi beda sama yang trend di masa kini. Laki ngikut di bonding. Laki ikut bonding. Bininya padahal lagi bunting. Apalagi sekarang lagi jaman-jamannya ke korea-koreaan. Opa. Opa. Ini opa ya Allah. Nih ngikutin orang bule mah pantas. Kulitnya putih, bule. Kalo pake tato juga danta jelas. Naga, harimau. Coba kalo kita kayak kulit hitam. Tato ulur sawah. Rambut dimerahin kayak kuah bakso. Nih bilangin. Kalo mau dandan secukupnya aja. Boleh deh nih Bang Beben rambut dah blow up. Hei. Gak apa-apa begini asal jangan dirintikin. Nanti dirintikin pake jepitan. Mutasya bih nyerupain kayak lawan jenis haram. Kecuali maaf-maaf udah tuh ya. Makanya diatin dulu jangan begini. Ya lakinya mesti bener yang maco. Insya Allah. Jadi boleh berhias. Bersolek silahkan. Asal. Jangan keluar daripada koridor itu. Menyerupai perempuan pake celana. Kecat-ketat banget ya Allah. Itu mungkin balik kepada masing-masing. Tapi daripada menyerupai. Dihindari. Dihindari. Wallahu ta'ala aklam. Bukan halis berukir. Bukan bibir bergincuk. Yang ku dambakan. Gadis yang punya malu. Berhias perlu. Cantik pun perlu. Untuk gairah cinta. Ahlak mulia di atas segalanya. Lanjut bu. Cinta karena dasi. Akan segera basi. Cinta karena gincu. Akan segera layu jeng 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 jeng. Oke. Lanjut bunda. Udah, udah, udah. Jangan nanti bunda. Iya. Selagi lagu itu tidak dampak lupa ibadah kepada Allah. Maka sah-sah aja. Ngaji mah nyantai be. Kalau pengen ketawa jangan ditahan. Ntar gondokin segede helm. Berarti cintanya harus dari hati ya bunda. Iya bunda. Bener, bener, bener. Jadi fokus sama wajah boleh tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tapi perhatikan hati. Apalagi hati suami dijaga. Insya Allah menuak bersama. Asyik. Masya Allah. Amin, amin, amin.